Banyak orang datang bilang ke saya, Bapak Pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari dia di sini, Bapak. Sekarang? Sekarang dia sudah mati. Orang mati bisa bicara, kok tidak? Bisa, kok tidak? Nah, yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Baru saya tanya, nenek datang kasih tau apa? Nenek datang kasih tau nomer KPI, Bapak. Nenek tuh kan judi begini. Di sini ada yang biasa isi KPI juga. Ada juga. Dapat ilham dari nenek. Saudara lihat, kalau orang rohnya mati tuh. Macam-macam begitu sudah. Saudara bicara, kenapa hal ini serius bagi sebuah konsulidasi dan persatuan? Semakin dekat seseorang dengan Tuhan. Semakin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sebuah. Semakin dekat sebuah relasi antara suami dengan Tuhan. Makin dekat dia dengan istrinya. Amin, Tuhan? Ini supi kantor pulang. Ini dong lu tertawa sendiri di HP. Di sini ada. Itu keluarga tidak pernah bicara, tapi kalau pergi ke pesa itu pakai baju seragam. Baru sengaja... Pencitraan gitu dia. Oke, saudara lihat. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Sudah rusak sih? Sekarang mau menibusnya pakai apa? Dibutuhkan seorang manusia yang punya tubuh, jiwa, roh tapi tidak boleh terkontaminasi dosa. Adakah manusia begitu? Tubuh, jiwa, roh yang sudah rusak karena dosa tidak bisa ditibus dengan ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Dibutuhkan manusia yang punya. Itu yang membuat Tuhan Yesus Allah turun di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa atau tidak? Karena dia tidak berdosa, maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepada dia. Bahkan sampai dia mati. Waktu dia mati, kebangkit tanah itu menyerahkan itu. Sudara, diselip itu menarik. Ketika penjahat itu, Yesus. Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Kanya sebilah apa? Hari ini juga. Aku bersama-sama dengan kamu di Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Karena tadi karena terputus itu orang disuruh keluar dari Firdaus. Keluarlah dari Firdaus. Di luar Firdaus ada pakaian yang indah, kok tidak? Di luar Firdaus ada pakaian yang indah, kok tidak? Ada! Ada makanan yang enak, kok tidak? Ada. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar inti kehidupan. Berarti inti kehidupan tidak terletak pada pakaian dan makanan. Sekarang aku membawa kamu masuk kembali kepada Firdaus. Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Karena itu, cari Tuhan jangan sekedar untuk sehat saja. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu dia minum dari tiga hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit. Walaupun minum dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku percaya Tuhan ini duduk dekat situ kok ada kena embun sedikit pulang pilih. Jadi jangan ukur Tuhan hanya dengan kesembuhan. Jangan cari Tuhan hanya untuk dapat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu yang utama. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor orang itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah dua, tiga, empat, lima. Sampai tidak suka tinggal di rumah doang tinggal di penjara sana. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli baju saja untuk pasca pakai tanya itu. Itu mas, mas, yo bisa bayar enam kali.